Terima kasih telah menonton 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 Baginda kontrak ya, mengarah ke orang yang berbeda, Frieza-nya di-char, di-plinkar. Dan dia bangun langsung di-char, begitu saja. Terus cari Boy-nya, si Bojil dari Ultra Ego, ya harus mundur ke kanan belakang. Namanya sebabnya udill-nya, adem. Sang manusia pertama di bumi, balik lagi. What the heck, what are you doing? Dia malah balik lagi, ada Wither Truncheon dari udill-nya. Oh my God, we part play dari udill-nya. Bakti, dipaksakan untuk pulang. Tapi lihat, ada sneaky-sneaky Baby, Triple W, yang mulai melihat ada Lord yang terhormat ini. Kalau misalkan direbut sih, ini bakal pecah banget sih. 3 bar, 2 bar tersisa dari seorang Baby yang masih menunggu. Jalannya pertandingan di sini untuk team fight-nya, 2 bar tersisa, 1 bar. Siapa yang akan mendapatkan Lord yang terhormat, Baby-nya belum berubah jadi serigala. Ternyata, Redman, berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Dan bahkan Bossergil, tersisa 2 orang dari Geek Pump ID. Semangat orang sudah mundur lagi, Geek Pump ID. Dan Lord Gotengyel di depan mata anak-anak Geek Pump ID. Wah, jangan sampai Mountain Shockernya malah bisa mengambil ke arah Lord ini. Ternyata sedikit lagi, 1 bar lagi. Odil, berhasilkan dia. Beri atap order. Eh, tapi keriset, Kak. Dikit lagi. Baby-nya. Baby-nya bang. Hilang. Tapi untuk Lady Sunset. Tapi keriset, Kak. Lord-nya keriset. Triple kill. Lucky for media. Sedikit lagi. Redman ingin mengejar. Kita sudah bisa melihat bagaimana keadaan dari Lord-nya masih sehat-sehat aja. Sehat walafiat, darahnya belum berkurang. Sementara itu, Zul langsung aja memimpin anak-anak dari Geek Pump untuk bisa masuk dan juga meng-initiate dari Alter Ego. Mountain Shocker di PHP Lord-nya. Knockout Strike ya, Dragon from Hell dari Surakadam. Manusia pertama di bumi. Mencoba untuk dicapit satu orang panggung itunya yang kali ini tumpat. Ternyata. Double kill. Dan bahkan 2 seringgi di pengarahkan seorang anda masih bisa hidup. Hanya tersisa tiga orang dan ada yang terikup. Oh my god. Ini bencana kalau akan tarik di depan. Kadang tersisa tiga orang dan bahkan memaksakan Leopur, Leopur pulang. Dantas masing-masing keribut anda. Masih tas-tasar dilakukan. Coba-coba untuk invite di sana, One-One. Oh, One-nya. Mama juga? Enggak ternyata. Masih santui aja untuk One-nya. Sementara dari Suki Item, Bunggabe. Iya, ini Raptor Masjid. Dudunya sama, masih aman dan... Wuhuhuhuhuhuhuhuhu. Tapi menghilang sudah untuk Matilda-nya. Tidak bisa lagi, tapi WM Dragon. Berarti mendapatkan kardang sesuanya. Baik, WM. Menghilang sudah Godiva yang menggunakan jauhnya sementara untuk kali ini. Luminer mengeluarkan ke altarnya. Kematakah dia akan pergi? Masih bisa selamat. Salah! What? Gila, ini Luminer bener-bener mematik. Agar anti-masing bisa kabur lolos. Dan bahkan dari ke altarnya dibuka. Ini ngeri, Pak. Sekali upper cut, bibir pecah-pecah. Itu udah dipayar. Kenil. Kenil. Kenil, elbow. Langsung keluar semua tadi ya. Oke. Amat bener-bener clearing minion dengan cukup cepat. Dia pengen coba untuk melakukan rotasi juga. Menitiga brute force, Pai. Menitiga brute force. Dia harus mendapatkan dua poin kill. Tapi WM Dragon bakal coba di-amend. Tapi terjatuh. Eyebron knife. Membuat Dragon terdiam. Tidak bisa bergerak. Terkejut. Dan hanya bisa mundur. Dan langsung di-pass the way of Dragon. Udah ada satu ball purify. Final Ball karena belakang. Tidak bisa berbuat banyak. Witchy Warl terdiam. Harusnya kali ini. Tapi ternyata follow up damage yang kurang. Dan Ahmad pun harus mundur. Terlalu birahi. What happened, Eyebron? Half-3 goal. Terlalu birahi di arah bottom lane. Antara Leo Wolffida juga, Ahmad. Masipisa. Masipisa.